Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Langsung saja ya teman-teman. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Dengan bekerja seperti itu ya. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah teman-teman, apakah kalian di rumah mempunyai tugas seperti Dayu untuk menyiram tanaman setiap hari? Kalian ceritakan pengalamanmu di sini ya. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani berkata, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti menjawab, Setuju Lani, kasihan tanam-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani menjawab, Botol plastik bekas, Pita perekat, Gunting, Tanah, Kayu pipih, Tali, Dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, Kita potong bagian bawah botol. Kemudian, Rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, Setelah itu, Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, Masukkan tanah hingga 3 perempat isi botol. Sejauh ini tidak sulit, Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, Seperti ini ya teman-teman. Langkah-langkah membuat pot gantung menggunakan botol bekas. Yang pertama ya, Seperti sudah disebutkan oleh Lani. Potong bagian bawah botol. Kemudian, Di sini ditempeli perkat ya. Setelah itu, Masukkan tanaman ke dalam botol tadi. Kemudian, Diberikan tanah 3 perempat. Setelah itu, Ini digantung dengan menggunakan tali ya. Pada dinding dengan paku. Nah, Setelah membaca percakapan di atas, Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Dimana Lani dan Siti bercakap-cakap? Tadi itu, Lani dan Siti berada di sekolah. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Karena pot untuk tanam-tanaman di sekolah sudah tidak cukup ya. Tanamannya sudah terlalu besar atau potnya sudah sempit. Sehingga, Jika tidak ada tempat baru, Akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Pertanyaan nomor tiga, Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Tadi ada berapa? Ada botol bekas. Kemudian ada pisau. Ada perekat. Ada tanah. Terus ada tali ya. Untuk menggantung dan paku ya. Dan tentunya tanaman itu sendiri. Pertanyaan yang keempat, Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Ya, kita lihat. Langkah pertama yaitu memotong bagian bawah botol bekas. Pertanyaan yang kelima, Apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Jadi tadi disebutkan bahwa untuk menutup bagian atas itu kayu pipih ya. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mau wawancara ilani, Tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Nah, di sini hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung, Bisa dituliskan misalnya satu perawatan. Misalnya, satu menyiram secara teratur. Yang kedua, memberi pupuk. Yang ketiga, mengganti tali plastik secara berkala ya, Agar tidak rapuh. Demikian ya teman-teman, Pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.